Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share dan subscribe 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 Salawat dan salam Untuk kekasih kita bersama Habibullah Muhammad Rasulullah SAW Serta untuk seluruh keluarganya Sahabat-sahabatnya Seluruh yang mengikuti beliau dengan ihsa Sampai hari kiamat Rasulullah SAW Besar dalam hadis sahih Imam Muslim Sejak bumi Allah ciptakan Sampai kiamat terjadi Tidak ada Fitnah yang lebih hebat Lebih dahsyat Lebih berat Melebihi fitnah yang tanjau Saya ulangi Tidak ada Fitnah yang lebih hebat Lebih dahsyat Lebih berat Sejak bumi diciptakan Sampai kiamat terjadi Yang lebih Daripada Dajjal Ma'asyilal mu'minin Sehingga kata Rasulullah SAW Ma'ar salallahu Anza wa jalla nabiyya Illa wa anza la Qawmahu anid dajjal Tidak seorang pun nabi Rasul yang Allah utus Ke muka bumi ini Melainkan seluruh mereka Pasti Memperingatkan Kaum mereka masing-masing Tentang dajjal Seluruh nabi Seluruh rasul-rasul Allah Pasti memperingatkan kaumnya Tentang dajjal Ma'asyilal mu'minin Waktu saya di Australia Saya mengikuti acara kajian Seorang Dari umat Kelas nasib Yang lagi muncul di TV Maaf saya tidak sebutkan Namanya Dan juga nama TV Tapi saya menyaksikan Dan miris hati saya Pak Ditanya oleh peserta Atau jamaah Dalam kajian yang Diliput TV ini Tentang Siapakah dajjal itu Jawabannya Persis jawaban Yang saya ketahui Waktu saya masih isdin Saya gila-gila Kepada Ya Allah Bahwa jadi Apa Ya muslim Indonesia Untuk urusan Yang paling gamblang Mudah Seperti ini Yang disampaikan Masih ngawur Luar biasa Saat ditanyaan Tentang dajjal Jawaban Dari tersebut adalah Dari tersebut adalah Dari tersebut adalah Makhluk yang selamat Besar Bisa melangkahi Satu kali langkah Satu buah gunung yang tinggi Kalau dia masukkan kakinya Ke dalam laut Hanya sampai ke petisnya Itulah laut yang paling dalam Kalau dia berbicara Di sebelah timur Parusia yang ada di sebelah barat Mampu mendengarkan suaranya Dan kalau Ia tak kencing Pada satu kota Banjir langsung Satu kota ini Saya gila-gila Kepada Kenapa yang seperti ini Yang muncul Dan memberikan jawaban Yang tidak benar Halas Qadar Allah Orang kecil macam saya Da'wah dari masjid ke masjid Sekarang mulai dibantu dengan Media TV channel Melalui Youtube Saya coba jelaskan kepada publik Hadis-hadis tentang Dajjal wa'ayha bahawa Allah Mutawatir Jumlahnya Banyak sekali Kekuatan mutawatir Sama dengan Kekuatan perhiwayatan Dan ayat Demi ayat Contoh Berikut ini Saya akan Bacakan Satu Contoh hadis Silahkan melihat Pada halaman Dari kitab 797 Hadis ini Panjang sekali Dari Tamib Ad-Dal Kita lihat Apakah benar Dajjal itu Seperti itu Atau Atau Seperti yang ada Dalam hadis Sahih Muslim ini Mari kita dengarkan Fatimah Seruan azan Yang diserukan As-salat As-salat Kumpul Seluruhnya Salat Berjamaah Kumpul Seluruhnya Salat Berjamaah Aku berdegas Keluar dari rumah Menuju ke masjid Kata siapa tadi Fatimah Binti Qais Laki-laki Wanita Tua Muda Semuanya Menuju Ke masjid Fasallaitu Maha Rasulillah Sallallahu Alayhi Wassalam Aku ikut Salat Bersama Rasulullah Sallallahu Assalam Jadi makmum Tentunya Fakutu Fisaf Nisa Aku ambil Safu Di safnya Kau Alladita Linuhur Al-Qaw Yang Langsung Berhubungan Dengan Safnya Kau Laki-laki Yang Paling Belakang Ketika Nabi Selesai Berhasanakan Salat Berjamaah Dengan kami Dan beliau Yang menjadi Imam Jalas Salat Bimba Langsung Nabi Muhammad Sallallahu Naik Ke atas Bimba Dan dia Duduk Di kursi Yang telah Disiapkan Disitu Langsung Beliau Tertawa Sahabat Sahabat Berasa Aneh Tiba-tiba Lepas Salat Rasul Rasul Naik Ke atas Bimba Duduk Dan Tertawa Macam Ada Kebiraan Di Wajahnya Lepas Lepas semua, puan-puan semua, tahukah kalian seluruhnya? Lima jamaah cukup, kenapa aku kumpulkan kalian saat ini? Semua di sini. Kau. Mereka menjawab. Seluruh jamaah mengatakan. Allahu wa rasuluhu a'lam. Kami tidak tahu ya Rasul. Allah dan Rasulnya yang tahu kenapa kami harus dikumpulkan di sini. Kau. Nabi berkata, Inni wallahi ma jamah cukup li rohbatin wa la li robba. Demi Allah, aku tidak kumpulkan kalian hari ini di sini untuk suatu berita yang menakutkan atau sesuatu hal yang mengembirakan. Tidak. Walakin jamah cukup, akan tetapi aku kumpulkan kalian li an kami menadali karena sesungguhnya tamib ad-dari dinama seorang yang baru saja datang pada nabi dan masuk Islam. Karena tamib ad-dari kata Rasulullah kana rajulan nasrani dia adalah seorang lelaki nasrani beragama nasrani dia datang. dia datang lalu merbayat kepada saya dan menyatakan keislamannya. Ini orangnya. nabi tunjuk ini orangnya. dan dia bercerita kepada aku tentang pengalaman realita nyata yang telah dilakuinya. Apa yang disampaikan tamib ad-dari ini mirip persis dengan yang sudah saya sampaikan kepada dan alian semua. Lalu Rasulullah s.a.w. berkata haddathani dia baru saja bercerita anna hu rakibati sabinat intahariyah dia adalah seorang yang membawa kapal yang membawa kapal untuk laut lepas. dan bersamanya ada anak-anak kapal atau awal-awak kapal sejumlah 30 orang dari lakib dan jadah. Tiba-tiba saja umbak laut setinggi-tinggi bukit mempermainkan mereka selama satu bulan. Mereka tidak mampu mengendalikan kapalnya balik ke belakang tidak bisa maju ke depan juga tidak bisa. Lalu mereka terdampar satu pulau dan mereka berada dalam kapal itu Mereka duduk-duduk di dalam kapal mereka sampai tidak tahu apa yang mau dipuat. Akhirnya mereka turun dari kapal masuk ke dalam pulau itu. Mereka langsung dikejutkan dengan seekor binatang bertumbuh besar dan tinggi. Bulunya sangat tebal tidak dapat diketahui mana bagian kepala daripada binatang ini dan mana bagian patatnya. Saking tebalnya bulu itu binatang. Berkaki empat seperti bulu atau apalah bulunya sangatlah tebal hitam susah dibedakan yang mana kepala mana patatnya. Nah baru ketahuan mana kepala saat binatang dibicara. Ma'asyiral Muslimin haba-haba Allah yang kami muliakan tapi mandari dan orang-orang yang bersamanya bertanya kepada binatang ini cerakalah engkau binatang apa engkau ini saya adalah al-jasasah dan seluruh para ulama al-hadis sepakat mengangkat hadis ini dengan sebutan hadis jasasah hadis jasasah adalah hadis yang paling terkenal bicara tentang masalah dan jahat saya adalah jasasah binatang bisa ngomong pakai bahasa al-fushah gak perlu kekksus anak jasasah seorang lelaki sudah lama menunggu kedatangan kalian dan dia ada di gedung tua sana pergilah pergilah kalian menuju kepada lelaki itu sudah lama dia menantikan kedatangan kalian dan rindu mendengarkan informasi tentang dunia terkini lelaki yang ada di gedung tua itu sudah lama mendantikan kedatangan manusia di hadis yang lain pak binatang ini bertanya kalian apakah dari arab tapi menjawab ya kami dari arab tuh di gedung tua sana seorang lelaki sudah menantikan kedatangan ke pulau ini orang-orang yang datang dari arab untuk menanyakan beberapa informasi penting tentang perkembangan dunia saat itu sudah lama bahasanya sudah lama menandakan lelaki itu sudah sangat lama di pulau itu ketika dia mengatakan ada seorang lelaki kami fikir dia ini adalah setan betina maka kami berlari untuk meninggalkan binatang itu ketakutan jangan-jangan kami dicelak dan kami lari menuju ke arah yang dia menuju kalau kami bergegas meninggalkan binatang tersebut menuju ke arah yang disuruh oleh binatang jasa sahir ketika kami masuk ke gedung tua itu seumur seumur-umur hidup kami kami belum pernah menemukan pemandangan ada orang yang kayak gini tergeletak diantai tubuhnya bulan tapi sekel bukan bulan karena lemah tubuhnya kepal bulan sekel lelaki kini ternyata dirantai dengan rantai besar yang sangat kuat bagaimana rantainya kedua tangannya kedua tangannya diarahkan ke belakang dan dirantai dengan rantai yang sangat berat dan sesat kemudian kedua kakinya dirantai dua lututnya dirantai dengan rantai yang sangat besar dan saling mengikat berat betul-betul tak berputik laki-laki ini selanjutnya tapi berkata celah kalah engkau siapakah siapakah engkau lelaki yang terikat beratai tergeletak di lantai ini menjawab di hadis di hadis yang lain dia mengatakan jangan takut kalian dengan saya saya orang yang sekarang ini sedang dilumpuhkan saya tidak akan mampu menyakiti kalian dan yang telah ditakdirkan kalian untuk berjumpa dengan saya saya memang sedang menanti-nanti kedatangan orang yang datang dari alam apakah kalian dari alam tapi menjawab ya maka laki-laki yang terikat ini bertanya kepadanya siapakah kalian kami datang dari alam kami menceritakan pengalamannya di laun dengan awak kapal dengan anak-anak kapalnya akhirnya terdampar di pulau itu dan berjumpa dengan jasasah jasasah mengarahkan gedung tua ini akhirnya kami ketemu dengan sampean laki-laki tersebut berkata akbiruni anna khli baishan selamat menikmati